ring itu enggak boleh gitu saya akan bertanya saya akan bertanya iya pertanyaan tapi pertanyaan Bang Andi salah itu bisa bilang salah ya kenapa pertanyaan saya kubur hidup-hidup itu kok di kubur hidup-hidup Bang Andi mau gak saya kubur hidup-hidup kamu gak mau juga kan karena dia tadi mengatakan karena dia tadi mengatakan bro gini Bang Andi maksudnya gini Yesus di dalam indahkaren dulu Yesus di dalam kuburan saya mau tadi jelasin Pak Andi potong lagi yaudah yaudah udah ada buruan-buruan ngomong jadi gini Pak Andi jadi gini tadi kan udah dijelaskan sama Pak Rude ya bosannya itu bosannya dia yang tiga hari itu dia enggak enggak ini bukan 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 ini tapi mengalahkan maut bilang dia enggak mati dan kuburan dia enggak mati ya enggak mati jadi bukan dikubur hidup-hidup ya masalahnya tapi hidup dalam kuburan kan hahaha hahaha tuh kan kok ketawa kok kan ketawa enggak dia bosannya dia di dalam kuburan itu dia ini jalan-jalan enggak juga gitu loh ini nginjilin orang mati lho ketapa Rude ingin jilin jalan-jalan loh nginjilin jalan-jalan lho dia karena dikuburnya Bang Bang Andi dikuburnya juga Tuhan Yesus dikuburnya bukan di tanah tapi di dua iya iya nggak apa-apa jadi beda jadi nggak mungkin kalau di dalam tanah nggak mungkin bisa jalan-jalan ya Pak Andi kalau itu dalam Oh dari dalam gobel gerak-gerak dia enggak jadi waktu pas sebenarnya gini pikir bisa bangun di situ nggak bisa tinggi itu rendah loh itu berdiri nyangkut palanya hari bangun dengar bahan di pada hari ketiga pada hari Minggu itu pintu batu itu terbuka juga Bang Andi jadi kalau memang itu yang bukan itu yang diomongin ya mau dibahas di sini di dalam kuburan ini Yesus hidup atau mati kalau di dalam kubur dia tetap hidup Bang Andi mati kata kusani hahaha 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 makanya bisa beda-beda jawabannya kau beda-beda jawabannya makanya Yesus itu dikubur karena dia mati kalau dia hidup dia tidak akan dikubur betul ini baru bener ini baru masuk di akal salah itu percinta salah gini ya Bu ya di sini kita berbicara ayat kita berbicara ayat hidup di sini gini kan dia bertanya Yesus itu dikubur mati hidup kan Yesus itu dikubur karena dia mati nih karena dia dikubur tunggu saya jelaskan dulu hidup berbicara nih tunggu-tunggu dulu tunggu bercanggala persepsi tunggu bercanggala persepsi gini ya memang benar Yesus itu wapak di atas kayu salib karena dia sudah wapak maka dikebumikan dikeburkan dimasukkan dalam gua dosa manusia dan dosa-tunggu berbicara kita bukan secara bukan melalui apa yang saya ngomongkan begini memang benar Yesus wapak diatas atas kayu punya atas kayu salib untuk menembus dosa kita mendosa manusia dan dosa manusia dan dosa terlalu dikebumikan tetapi dalam perut bumi ii lagi hidup Oh nah itu jawaban lagi salah mas kalau kita pakai logika aja jawaban kayak gitu kan enggak terlalu masuk akal kan jawaban gini ini ceritanya Kristen sama Kristen ini jadi berdebat ini tunggu-tunggu dengar dulu enggak mas nggak ngomong-ngomong kalau kita sama-ngomong santai dulu enggak pakai logika gini eh beliau ribu Sari dong Rujar kita berbicara secara ayat aja dengar ribu Sari dulu ya ngomong-ngomongin dulu ibu-ngomong dulu hormati ibu eh Pak Pak Rodi ya panggil Pak Rodi aja mungkin umuran kita sama-sama ayat kita umur tiga puluhan ya dengar ya dengar saya buka enggak ya dengar dengarnya mencoba menangani handi tadi pertanyaan mas hindi tadi begini kan dia bertanya tentang Yesus yang dikubur hari itu hidup atau mati dan jawaban itu belum tepat aku dengar nah Yesus itu dikubur karena dia mati lalu dia bangkit dia bangkit dari kuburannya itu di hari keberapa bu di hari ketiga ya ya kan hari-hari kan betul matanya ada belum terkesan itu kan ada Jumat Agung tamis putih hari pasca ada semua makanya ada semuanya yang kristenten kalau Mas Rodi orang kristenten apalagi kalau pendeta itu hafal kalau saya enggak saya orang pendosa enggak terlalu hafal juga tapi saya mengerti jadi begini ya keputusannya biasanya ibu-ibu kalau naik motor itu saya kiri belok kanan kali kali ini Pak Rude yang saya kanan belok guri nih hahaha ya sudah-sudah saya tangkapi dulu dan silakan 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 Oke ini ya memang benar Yesus itu mati di atas kayu salib makanya karena dia mati makanya dikuburkan tetapi dalam kubur Yesus itu hidup lagi dan pada hari ketiga dia bangkit dari kubur jawabannya jawabannya ada di kitab Lukas pasal 24 ayat ke-5 kita baca mulai ke-4 dengar ya sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan Mereka sangat ketakut dengar dulu mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka mereka mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati Oke baik bukan itu pertanyaannya begini ya di dalam kuburan di dalam kuburan Yesus itu sebenarnya mati berapa hari dalam kuburan silakan Yesus itu sebenarnya di dalam kuburan mati berapa hari ini aja singkat aja Yesus katanya mati itu mati berapa hari aja udah 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 gitu aja berapa hari Buzani sekarang sekarang ini bentar-bentar Buzani saya mau nanya Buzani Buzani benar-benar Kristen kristian apa Buzani jangan bersaksi dusta ya Buzani kristian apa ini sama parodi aja mungkin prodi udah tahu kan prodi lebih tua dari saya mungkin dia memahami lagi lagi saya baru-baru aja nggak paru deh hingga maksudnya Buzani kristian kristian apa katolik apa yang mau protestan saya Pentecostal protestan Pentecostal ya oke ibu-ibu-ibu udah pernah baca enggak dibuka situ apa saya nggak ragu ya tuh jangan jangan curiga loh sama Buzani Buzani tuh kristian nggak gimana gitu ya kenapa kamu berasanya terbelain gitu kamu merasa itu berbeda pendapat gitu bukan kalau masih terbilang bagaimana enggak cuman tadi penyampaian juga kayaknya menurut aku agak kurang ini bilang aja lho dulu trauma di lu trauma diwambilin sama mamah lu hehehe hehehe aku aku enggak didomeng tadi enggak ada aku ya eh siapa rudet dari gobelisnya rumah dia aku mau enggak masih loh hahaha agak lain gitu loh tapi kalau kami nggak kaget dong memang kalian itu kalau ditanya satu ayat beli 5 orang ditanya 5 jawabannya kami nggak kaget ala pola aku sih kayaknya 5 jawabannya gini-gini 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 saya bukannya ah bukannya istilahnya mau bilang saya ahli kitab atau bagaimana masalahnya juga gini Tenggak semua juga kekristianat itu dia paham mengenai istilahnya dia dia baca semua kitab itu makanya kan saya tadi bilang kan Abang tadi berasumsi Yesus mati dalam kubur tiga hari eh menjadi mayat tiga tuh kan saya jawab Yesus dalam kubur itu bukan jadi mayat tapi dia hidup berarti ada dikubur orang hidup kok pertanyaanmu jadi gitu lah kan sudah saya enggak hahaha luar yang ini 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 bener-bener bener-bener ucap dulu Bang Handi mungkin ini Bang Handi ya ini pemikiran saya ya kalau yang saya salah kalau dikoreksi saya begini mungkin gini secara memang manusia berpikirnya itu dia tiga hari gitu loh tetapi sementara yang sebenarnya terjadi dalam itu adalah ya mungkin cuma sehari doang gitu loh karena dia udah hidup itu sebenarnya tapi manusia yang yang enggak tahu itu dihitungnya tiga hari karena pada hari ketiga gitu loh jawabannya saya ya gua pernah diskusi sama Rudi Yohanes jawabannya kayak sama dengan Rudi Yohanes menurut pandangan manusia mungkin ya kata Rudi nih menurut pandangan manusia Yesus itu mati tiga hari tiga malam tapi menurut firman Tuhan Yesus enggak pernah mati gitu tuh itu saya begitu tapi kalau ngomong-ngomong pergi silahkan lah bagaimana kalau saya jelaskan dulu ya kalau memang Yesus mat wafat memang dia menyerahkan nyawanya di kayu saling yang memang wafat makanya makanya ada penembusan dosa makanya makanya ada penembusan dosa itu tetapi dalam per bumi dia hidup lagi dia hidup kembali jadi Yesus keburu tanda kira-kira ya berapa di ini santai ya menurut anda tuh Yesus itu wafat itu maaf ya jadi mayat itu berapa hari sebenarnya kan sudah saya jawab tadi bro Yesus itu wafat di atas hanya wafat di atas kayak saling iya berapa hari berapa jam matinya dia tetapi kan kisah jelaskan tadi kalau kita kita berpacu dalam al-ekslanya berpatokan dengan Alkitab namang kalau sama dengan itu sama dengan kejadian Nabi Yunus Nabi Yunus dalam perut ikan orang-orang yang di kapal itu mengubah mengetahui bahwa Nabi Yunus itu udah mati Iya fakta-fakta nabi Yunus itu jangan biarkan mayat semalaman tergantung di tiang salib segera segera turunkan dia nah detik itu juga setelah diketahui ditombak lambungnya mati dibungkuslah dia dengan kain kafan kemudian langsung dikuburkan ya menurut anda berapa hari Yesus mati jangan menurut saya kalau menurut saya enggak menurut Alkitab aja kita berbicara Alkitab sudah menjelaskan bilang bahwa Yesus hidup diantara orang mati ya berapa hari dia hidup ya berapa hari dia mati kan sudah jelas disitu bro hidup diantara orang mati Yesus berapa lama dia sebelum itu berarti dia nggak pernah mati dong Pak Rude Pak Rude bentar ya bentar ngomelin Pak Ronyo Pak Ronyo ngomelin-ngomelin enggak mungkin mungkin menurut banyak aku cuma ini aja cuma mau meluruskan aja mungkin 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 Pak Rude berpikirnya begini mungkin seperti ini saya jelas saya ini saya terjemahkan sedikit mungkin begini maksudnya Pak Rude itu secara daging memang ia mati tapi secara roh dia masih hidup cuman keluar dari makanya jadi mati enggak begitu penjelasannya dia enggak 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 begitu kalau roh itu enggak pernah mati kembali kepada sang pencipta bukan begitu dia begini menurut Pak Rude Pak Rude gini Yesus memang mati di tiang salib ya setelah dikubur dikubur langsung hidup lagi ya di pertanyaannya dia berapa jam mati itu loh prosesnya itu loh dari tiang salib ke kuburan berapa jam itu kira-kira satu hari ke dua hari ke gitu sudah jelas dengar kan Yesus sudah jelas berkata bahwa dia berat dia dia boleh menyerahkan nyawa tapi bisa dia juga mengambilnya Iya paham itu ada seri paham saya itu ada seriwa serata riba nyawa saya paham itu seriwa yang kita tanya di sini bro berapa hari ya berapa jam keberapa hari dia mati karena di dalam kubur dia hidup berapa hari kira-kira dia mati orang itu punya intinya Yesus dalam kubur itu hidup lagi hidup kembali Iya berapa hari berapa jam dia mati ya waktunya mati ya saat di penyalipan itulah sampai disorong itu bercuma satu jam dia mati kok sampai satu jam eh dari kudaridak dengerin 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 dari salib diturunkan di kapani kemudian dikubur proses penurunan berapa jam di kapani berapa jam masuk ke liang kubur berapa jam Oke lah kita kasih waktu tiga jam lah prosesnya ya berarti Yesus cuma mati tiga jam begitu saya enggak bisa jawab itu intinya bro saya saya jadi begini gini intinya saya berpatokan dengan yang tertulis di kitab suci aja Lukas 24 ayat 5 malaikat berkata malaikat berkata kepada mereka ya kan mereka disitu kan saat ketakutan dan menemukan kebal tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati jadi selama Yesus dalam dunia orang mati itu dia hidup Oke artinya yang dikubur adalah orang mati setelah dikubur orang udah pada pulang semua mayat tadi ini yang dikubur hidup lagi dalam kuburan begitu ya itu ya para malaikat mengatakan dengar dulu para malaikat datang mengatakan kepada para orang-orang yang berkunjung ayat setelah yang yang datang pada pagi hari itu mereka malaikat berkata mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati itu jawabannya yang bolak-balik lagi bang iya gini-gini gini-gini jangan balik-balik lagi sudah mudah balik-balik jadi masalah begini-masalah begini gini-gini Bang Bang Andi Bang Andi itu kalau secara pasti Abang tanya ke siapapun berapa hari berapa hari berapa ini saya jawab Bang itu udah pasti karena tidak tertulis gini tapi yang perlu abang ketahui itu seperti yang aku bilang tadi gini Bang seperti yang aku bilang tadi gini Bang jadi gini memang yang secara manusia lihat yaitu tiga hal gitu loh tapi yang seperti yang kalau secara di dalam seperti apa prosesnya nggak ada yang tahu Bang ya karena nggak tertulis juga jadi Bang Andi juga Hai jangan menanyakan sesuatu yang enggak ada usaha itu itu baru deh Pak jangan menyala itu baru itu paham dia menginjil orang mati di dalam waktu dia hidup dong nggak mungkin gak mayat menginjil orang Aduh atau gini juga dia gimana Ibu Zani-Ibu Zani ketawa Ibu Zani kayak apa ya maaf ya apa ya pertanyaan-pertanyaan kayak apa ya kayak gini nggak lebih baik gini aja bahwa mayoritas Kristen kalau diskusi itu mengatakan Yesus itu dibangkitkan di hari ketiga artinya tiga hari dia dalam kuburan mati itu loh tapi rohnya nggak pernah mati nah jawabannya begini saya ajarin lo menjauh rohnya nggak pernah mati tapi fisiknya memang mati berpisah rohnya inilah menurut anda semua nih ilmu-ilmu yang saya pernah denger itu rohnya itu menginjili orang mati setelah tiga hari nyawanya dia ambil kembali itu memasukkan ke dalam jasadnya kisah para rasul 232 dibangkitkanlah kembali menjadi hidup baru hidup ya ya gitu ya maksudnya 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 saya dengerin nih pendeta makanya kalau ngomong itu yang itu saya bilang tadi seperti itu jadi nggak ada bawasannya tiba-tiba di sana oke oke kita biarkan dulu kita dengarkan dulu hurunda kita bicara gimana tanggapannya Bang Jumat jadi bukan hanya konsep penamaan konsep Bang Jumat nggak mau ketawa dulu Bang baru ngomong udah ketawa saya udah habis tadi udah habis Oke silahkan jadi dalil-dalil di Bible pun dilanggarnya ditabraknya demi sebuah doktrin dan dogma Markus 831 Yesus itu bangkit pada hari ke-3 jadi nanti di hari ketiga itu itu dia baru dibangkitkan itu juga yang dinubuatkan di dalam Lukas 2433 m44-46 menurut Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga diantara orang-orang jahat kan gitu demikian juga Lukas 922 orang-orang mati seterusnya iya bangkit diantara orang mati pada hari ketiga jangan lagi Anda mengatakan itu bangkit dari kubur lah ya memang memang bangkit dari kubur kalau ada mengatakan dia hidup semua orang ketika dia mati bahkan mendengarkan orang yang meninggalkan pemakaman pengemburan mereka di dalam konsep kami di tradisi Islam itu gitu jadi orang yang meninggal dunia ketika ditinggalkan kuburannya ya mereka kemudian mendengarkan orang-orang yang berjalan balik dari dari menguburkan dirinya mendengarkan dia hidup kembali mendengarkan menyentakan kaki ya Iya nah sekarang permasalahannya ketika Anda mengatakan Yesus mengalami hal yang sama itu bukan poinnya yang kita jadikan poin sini kebangkitan Yesus itu kapan Anda ngatakan hanya pada saat bisa dia mati pada saat dia tidak ada hari ketiga itu dia sudah hidup sebenarnya Nah inilah kalau celakanya kalau manusia dianggap Tuhan Bang semuanya ruwet-ruwet itu lu ya bulat-ruwet salah-salah lagi kalau manusia dianggap Tuhan ya loh Yesus itu kan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri lalu datang Kristen menjadikan dia dianggap Yesus itu dulu kalau bagi kami dia utusan Allah betul-betul Bapak ya iya sama seperti Musa daung semua itu selamat Allah kami segera sehukur utra Allah Bapak kata-kata kami orang Kristen kan menyebutnya cuma dia putra Allah Bapak bukan apa dia itu terbuka itu sendiri dari ruh Allah menjadi manusia itu masih maklum kalau salah saya minta maaf ya yang saya tahu kan cuma ya saya menjelaskannya saya tahu aja Oke Mbak Sani saya turunkan katanya ada Kristen yang mau naik katanya betul-betul saya jelasin katanya kalian berpikir Ude Bampur Ude sudah kalah Bapak Rude aja ya kata gini karena katanya gini-gini dengan saya dengar jangan-jangan Bampur Ude aja yang tinggal tunggu dulu baru dia jelaskan dulu tunggu saya jelaskan dulu yang tadi bahwa Yesus memberitakan Injil tengah jelaskan dulu itu ada ayat yaitu satu petug saya tempat ayat enam ayat satu petugus pasal 4t6 Yesus Mujil orang mati dunia orang mati seol gitu sih darin aja Hai udah kasih bangkit-bangkitnya dari dari kematian pada hari keberapa pada hari keberapa pada hari keberapa di bangkit hari ketiga 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 hari-hari pertama hari kedua hidup ya udah taruh deh hari pertama dah hari kedua masih satu petug dengar di satu petug saya 46 di satu petugus pasal 4t6 itu udah jelas itu tertulis Iya pulau 67 hari hari pertama hari kedua hari ketiga hidup sekarang saya mau tanya bro yang mati itu juga hidup lagi ya dia jelas lebih roh enggak ini pertanyaannya hari pertama hari kedua ketiga masih hidup di dalam keburan ya kalau daging yang mungkin enggak enggak juga lah rohnya diroba lagi rohnya-rohnya mulai sadar dia kok mulai sadar dia kenapa jawabannya makanya saya cari kan saya belum mulai saya belum kasih klien belum klien kasih poin menjawab ya udah silahkan jawabannya itu juga sudah jelas tertulis setiap itu seperti Yunus hidup dalam perut ikan penjelas tertulis disitu makanya di sampel terus itu ah maksud saya yang mati 1240 itu dengar dulu yang saya jawab kalau orang gini dulu salah lagi orang minta tanda-tanda dia bilang tanda seperti yang saya mengerti bro yang saya jawab ini yang di satu petug 4 ayat ayat 6 itu yang menyatakan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada dunia kepada orang mati itu saya maksud kan tadi kan ada yang bertanya dimana Yesus memberitakan Injil itu makanya saya jawab jawabannya ada di satu petrus 4 ayat 6 baru ada lagi lihat lupa gue lupa gue di ayat mana itu tapi ada juga di ayat lain itu enggak usah lu kalau betawi lu lu enggak lu enggak bener lu enggak tahu pakai gua segala lu gua aja lima iya maksudnya di ayat mengenai memberitakan Injil itu di satu petrus 4 ayat 6 lama-lama gue pindahin juga lo kebonas jadi mohon maaf Arudea ada teman bapak ini Kristen juga Kristen juga katanya dia ayat kalian omongin ini yang bertiga ini salah kalian salah jadi saya mau naikin dia karena ada dia yang lebih pinter mungkin dari kalian tapi sebelum saya naikin dia saya kasih itu aja oke baru deh kita minta maaf dulu sama baru deh taruh ya Bro kalau kira-kira ada tidak tolong dimaafkan kalau ada yang perlu dimaafkan kalau salah yang perlu dimaafkan nggak usah dimaafkan ya nggak usah diwapkan orang nggak salah kok yaitu ya udah banget di ngapain ngomong kita biarkan iklan dulu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam kenal 2700 penonton semuanya silahkan polo saya untuk pemesanan oleh-oleh belitung empempe sutra ikan tenggiri peletek ikan tenggiri peletek cumi pastel mini abon ikan tenggiri kerupuk ikan tenggiri kopi konggi has pulau belitung terasi dan cakian tenggiri set otak-otak untuk daerah Jakarta dan daerah luar boleh yang kering-kering yang basah-basah nggak mau eh sebelumnya polo dulu saya terlebih dahulu blog TV saya lalu DM saya dan WA saya ada di bio saya mohon bantuannya terima kasih Bang Jumah Bang Jumah sudah saya kirim nggak mau Bang Jumah udah tidur Bang Jumah udah tidur dibagi sama si kakak itu ikannya jangan nanti nggak dibagi kan rumah dan tidak udah saya kirim punya Bang Jumah tolong dibaca WA-nya Alhamdulillah baru-baru dikirim berbara-bara habis tahu udah-udah selesai bari koyak ya terima kasih teman-teman silahkan dipesan punya teman kita di DM aja DM di DM nggak mau lebih jelasnya di DM kalau mau tahu nomor telponnya bariko hubungi saya itu aja oke mariko ya terima kasih ya seterusnya bariko sehat selalu ada yang bisa ya semua daerah bisa bisa-bisanya bikin kuburan bariko bisa dikirim kuburan udah keturunin udah turunnya Ibu Shani Ibu Shani namanya bagus loh tapi gimana ya bosan ini rayuan mau udah mulai masuk woi ada jawara Kristen ini pinggir ya pinggir lu ya Halo selamat malam Mbak Efra Halo selamat malam ah apa yang mau tanggapi ayo silahkan tiga hari tiga malam oke baik terima kasih ya terima kasih kesempatannya sama-sama ah mengenai Yesus itu mati berapa hari gitu ya ya Nah kalau kekristenan yang benar akan menganggap Yesus itu akan percaya bahwa Yesus itu mati sesuai 24 jam kali tiga hari dengan kitab suci yaitu tiga hari Oh tapi dilihat dulu tiga harinya ini bukan waktu Indonesia kalau kita hitung tiga hari pasti 24 jam dikali tiga bener nggak itu Indonesia tapi Yahudi bukan begitu Firman Tuhan katakan Yesus itu bukan mati 24 jam kali tiga tidak tapi tiga hari perhitungannya tiga hari tiga malam Pak iya tiga hari tiga malam perhitungannya itu kan beda tiga hari tiga malam malam jumat malam sabtu malam eh maksud saya bukan bukan gini maksud saya adalah bahwa tiga hari tiga malam itu tidak sepenuhnya 24 jam kali tiga nggak ada juga yang ngomong begitu Bang nggak ada yang ngomong begitu gini aja Bang ya menurut Anda tiga harinya kayak kurang atau tiga malamnya kayak kurang bagaimana oke gini ada nggak ayat yang berkata Yesus itu tiga hari tiga malam ada Bang coba dibacakan di matius 1240 seperti sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam oke tiga hari tiga malam iya Bang nah itu jangan dimaksud saya begini bahwa hitungan tiga hari tiga malam itu tidak seperti yang saya katakan tadi 24 jam dikali tiga kalau bagi orang Yahudi kalau kita kan pergantian jamnya itu kan di subuh ya jam 1 malam ya itu bukan itu yang malam subuh jam 5 perpindahan waktu jam 1 malam ya perpindahan waktu kita itu jam 1 malam jam 12 pertengahan jam 12 malam aduh dengan saya lewat satu menit Iya 12 jam 1 pagi jam 2 itu kan sudah perpindahan tapi kalau orang Yahudi tidak perpindahan malam mereka perpindahan hari mereka adalah sore jam 6 sore ya nah ya menurutkan ya oke jadi menurutkan sekarang dihitung sekarang dihitung Jumat dia mati udah Jumat dia mati itu satu hari itu satu hari Sabtu dia mati itu satu hari Minggu dia mati dihitung satu hari berapa hari tiga hari ya sudah tiga hari artinya menurut anda siangnya gini eh dengerin dulu gantianlah oke menurut anda malam ke malamnya kayak yang tiga malam sempurna atau siangnya kayak yang kurang atau sebaliknya yang mana yang kurang di sini silakan saya tidak menyangkut kesana main yang penting gini gini dengan saya saya nggak menyangkut pada tiga hari tiga malamnya tidak saya sudah katakan tidak 24 jam kali tiga bukan tapi tiga hari artinya ada yang kurang tiga tiga malam di sini ada yang malam yang kurang atau harinya atau siangnya yang kurang maksud Bang Handi berarti disitu tiga hari dua malam bisa jadi begitu atau dua hari tiga itu kan pemalaman kita teman jamnya Indonesia kan itu kan terjemahan bahasa Indonesia ya menurut Yahudi seperti apa yang mana yang kurang ini malamnya kata-kata dihitungannya seperti itu jadi Yesus di dalam perut bumi itu tidak sempurna tiga hari tiga malam oh anda anda salah anda salah anda salah dengerin saya ya dengerin Yesus mayat Yesus tetap ada dalam kubur dia mati berapa hari oke selama yang saya katakan tadi Jumat Sabtu dan Minggu itu dengan Indonesia iya Oh berarti siangnya siangnya pul malamnya yang kurang atau sebaliknya kalau hitungan Indonesia iya Iya itu Yahudi kalau hitungan Yahudi seperti yang saya katakan tadi kan saya katakan gini bahwa waktu Indonesia dengan bahasa waktu Yahudi itu enggak bisa disamai kalau kita akan menggiranya kan satu malam satu hari satu hari jadi persoalannya begini aja baru gini gini singkat aja mas singkat aja singkat aja jawabannya singkat aja yang singkat padat yang mudah dimengerti aja udah kayak gitu ya sudah katakan tadi Bu dengarin saya bawa saya sudah kata-kata karena kita orang Indonesia nggak usah pakai luar negeri ya nggak usah pakai kenapa saya pakai kenapa saya pakai karena penulis jawaban dia jawabannya aja jawabannya kita dengan saya grup udah begitu oke biar 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 nanti anda enggak pakai perdebatan maksudnya kan Bu Kris Bu Sani kenapa saya pakai Yahudi karena kitab-kitab Injil itu ditulis oleh penulis Yahudi dalam waktu Yahudi dan tradisi Yahudi itu sepenuhnya dipakai disana tidak ada tradisi Indonesia di sana dan penghitungan waktunya juga gini 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 kalau menurut aku ya kalau menurut aku kalau menurut aku kita ini kan orang Indonesia jadi yakin dan percaya aja sama iman kita kepada Tuhan loh jadi enggak ada salah Anda salah enggak ada gini maksud aku kan Mas 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 Hadi kan bertanya berapa hari Yesus katanya mati ya kita jawabannya tinggal kita jawab tiga hari enggak usah orangnya aja kayak gitu Mas maksudnya itu lo usah pakai perdebatan masa ini nanti perdebatan itu panjang-panjang karena pem apa itu namanya waktu Yahudi dan waktu Indonesia itu beda Bu dan penulisan kitab itu ditulis dalam tradisi Yahudi kalau ditulis dalam waktu tradisi Indonesia mungkin kita bisa memahaminya dengan seperti itu tiga hari tiga malam berarti ada tiga siang ada tiga malam Mas waktu Indonesia tapi kalau ini tapi kita bertanya ini kan enggak enggak ada orang Yahudi Mas mas sama orang Indonesia makanya kenapa saya jawab seperti ini karena kitab kitab itu ditulis pada zaman Yahudi dan pola pikir Yahudi dan tradisi Yahudi makanya kita sebagai orang Indonesia yang menyesuaikan tradisi itu sesuai dengan kita menyesuaikan tradisi tapi kita mempercayai iman keyakinan kita ya salah kalau tradisi-tradisi orang sana berarti kalau kita masuk tradisi kalau kita masuk tradisi orang luar negeri berarti kita tinggal di sana Mas ya bukan tinggal di Indonesia ya hehehe salah 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 pemananda salah pemananda menafsirkan 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 saya salah lagi jawaban itu saya orang Kristen yakin dan saya yang percaya saya pada Tuhan Yesus yang saya anggap ikan Allah yang saya panggil Tuhan Yesus karena memang gitu karena dia putuskan Allah dan Allah sendiri turun Oke ini salah pemananda salah salah saya enggak mendukung jawaban itu ini Oke 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 nah masalah tradisi itu saya enggak mendukung ya kalau masalah iman dan keyakinan jangan dikaitkan dengan tradisi ya jangan diomelin loh jangan enggak enggak saya mas kalau tradisi ya tradisi kalau iman dan keyakinan itu dari diri kita sendiri dari aku kita matanya pertanyaan itu disimak baik-baik dipahami artinya yang bertanya itu baik-baik Nah biar itu kalau menurut saya kalau menurut saya mengenai kematian itu jawabannya benar bang Eva harus mengikuti G itu Yahudi karena kematian Yesus di Yahudi bukan Indonesia bener-bener saya setuju sama Indonesia kok dari omongan ini sedih kita biarkan dulu baju bah bicara Bang Jumat untuk tertawa dulu baru bicara silakan atau baju mah langsung bicara aja silahkan timbul ngantuk saya kalau mendengar begini jangan terlalu busan ini bagus ini silahkan bagi masyarakat silahkan Yesus mengambil data dari tuduhan dan juga penolakan orang Yahudi dikatakan bahwa angkatan jahat dan gitu minta tanda Yesus mengatakan tanda Yunus dan sekarang tradisi Yahudi Yunus itu seperti apa dua jam aja yang dia dimaksud satu hari atau memang hitungannya dari jam 18 ke 18 itu dua poinnya karena cara menghitung Yahudi itu jam 6 sore sampai besok jam 6 sore itu dihitung satu hari itu loh kalau kalau kita dari jam 1 malam saya potong ya kalau jangan banget jam kalau jam 6 sore jam 6 sore itu itu sama dengan Indonesia bisa jadinya hanya perpindahan waktu aja makanya gini memang kayak gitu tradisi sekos hitungan bulan matahari itu kenanya kesitu Bang 24 jam memang ini masuk saya gini saya hari Jumat itu Bang jantung dulu Bang Jumat hari Jumat itu itu sudah di silakan hari karena sudah pergantiannya di sore Jumat 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 sore itu loh itu sudah sudah hari kedua jadi Jumat ini dari Jumat jam 3 dia mati jam 12 mati Oke itu sudah hitung jadi masa hari oke 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 boleh saya potong Oke ya Jumat 1 minggu minggu Sabtu 2 minggu tiga oke sekarang malam-malam Sabtu malam minggu berkurang satu malam Bang katanya tadi tiga hari tiga malam dan sekarang malam Sabtu malam Minggu terus malam apa lagi satu Oke kayak gini masalah malam dengari saya dulu Pak Abang ya dengar ya mengenai malam Oke mengenai malam saya akan selidiki ini secara apa seperti apa artinya tapi sepengertian saya bahwa hitungan malam siang dan sekarang tadi kan katakan satu hari tiga 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 hari tiga malam itu kan hitungan Indonesia berarti ada pagi siang dan malamnya tiga kali itu kan kalau Indonesia kalau Yahudi apalagi dalam konteksnya ini Jumat itu itu sudah dihitung dalam satu hari Oke nah nanti makanya gini saya belum bisa jawab mengenai malam Oke tapi nanti saya akan jawab kalau dikasih kesempatan saya akan cari ini artinya apa tapi kalau menurut saya bagi saya bagi saya ini bukan hitungan seperti Indonesia waktu itu itu adalah dikatakan kalau Indonesia kan pagi siang malamnya pasti tiga kali nah kalau dalam proses kematian dan penyelipan dan poin kematian Yesus itu kalau dihitung memang tidak benar tidak benar tiga kali 24 jam tidak benar tapi tiga hari Iya tiga hari boleh diterima itu kalau diterima silakan kalau tidak juga tidak apa-apa itu yang bisa saya jawab kalau mengenai malam nanti saya teliti saya nggak berani berkata menafsirkan sesuatu yang belum saya teliti secara jelas Iya tiga harinya Oke kalau itu yang jadi dasar ini tiga malamnya ini yang harus dicari lagi bang satu malam hilang itu kan gini ya itu kan pandangan Indonesia ya makanya nanti saya makanya gini makanya saya katakan saya nanti lihat lagi apakah yang dimaksud tiga hari tiga malam ini benar-benar tiga malamnya tiga paginya tiga siangnya karena dalam prosesnya Tuhan Yesus dia dikatakan apakah dia tiga malam tidak benar-benar tiga malam kalau sesuai dengan pandangan Indonesia tapi kalau di dalam prosesi dari penyalipan sampai penguburan sampai kebangkitannya itu Jumat sudah dihitung satu hari Sabtu dihitung satu hari dan Minggu dihitung satu hari makan dia dikatakan tiga hari seperti itu kalau masalah malamnya saya jujur belum menelitinya seperti apa maksud sebenarnya nanti ini kalau ada kesempatan saya akan kasih kabar atau saya akan bisa mungkin ah berbagi kepada teman-teman semua Oh 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 oke di menurut anda Bang yang kalau diputuskan aja bahwa Oke ya siangnya yang kurang tiga hari atau malamnya yang kurang tiga hari menurut anda Halo Bang handi saya sudah katakan tadi saya belum kalau kita pakai pandangan Indonesia kita akan memikirkan berapa malamnya berapa pagi dan siangnya tapi konteks yang ada dalam kitab itu jelas Jumat itu dihitung satu hari Sabtu dihitung satu hari Minggu itu dihitung satu hari silahkan anda hitung sendiri berapa malamnya Oh berarti malamnya yang kurang enggak sampai tiga malam makanya nantikan nantikan pasti kalau saya katakan malamnya kurang Kak nanti Anda akan mengejar saya berarti kitab suci anda salah pasti anda akan mengatakan itu makanya saya berani mengatakan loh anak dulu ya makanya saya nggak berani mengatakan itu karena saya mau lihat dulu itu itu konteksnya apa dan itu arti sebenarnya apa Apakah itu hanya suatu apa itu namanya kiasan atau peribahasa atau yang lain seti saya tidak tahu makanya itu dilihat dulu nanti dilihat dari konteksnya kalau begini konteks ketika Yesus mengatakan itu Oke kalau ini andai artinya anda ini maju kena menurut kena sebanyak makanya dalam hati anda yang jujur setelah menghitung setelah menghitung tradisi Yudaisme Yahudi perpindahan waktu jam 18 sore dalam hati nurani anda itu malamnya yang kurang tapi anda enggak mau berbicara dengan jujur karena apa karena nanti ada ditabrak oleh data yang ada tiga hari tiga malam itu makanya makanya saya katakan tadi dari tadi saya katakan tiga hari tiga malam ini itu kan kalau kita pandang dalam bentuk Indonesia bang itu pasti kita akan minta paginya tiga siangnya tiga malamnya tiga gitu kan nah tapi fakta yang ada di Alkitab itu adalah Jumat satu hari Sabtu dua hari Minggu satu hari berarti tiga hari nah masalah tiga hari tiga malam ini nanti itu apakah itu suatu hal yang benar-benar seperti pandangan Indonesia atau jangan-jangan itu beda lagi makanya saya tadi minta waktu saya akan lihat dulu oke loh saya enggak katakan kasih pertanyaan yang lain jawabannya enggak ketemu kasih pertanyaan enggak ibu sana dulu ibu sana dulu ibu sana bagaimana ini Indonesia ini Indonesia merdeka ya ibu ya enggak ngantuk aku jangan ngantuk Bu tiga hari tiga malam loh ini kita bergadang ini udah mulai masuk rayuannya enggak supaya enggak terlalu inilah santai aja Oke gini saya mau mau tanggapi yang yang tadi ya tadi saya ikuti ya ini Bang Zuma ini Bang Zuma tadi katakan gini ya Alkitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu tidak sama ya Oh gitu ya Pak Jumat enggak bener nggak Bama betul Bang betul Jumat saya mau katakan gini lagi pamit 15 menit lagi lah iya lanjut Oke saya katakan gini itu salah banget maksudnya orang Kristen punya dua kitabnya kita berjalan ini ini diskusi ini dulu malam tadi lu betul-betul ini kan cuma bilang waktunya 15 menit lagi sementara ini diskusi tiga hari tiga malam lain ke pertanyaan lain tadi saya sudah katakan tiga hari tiga malam itu masalah itu masalah tiga hari tiga malam itu kan saya sudah katakan udah merempet masalah tiga hari tiga malam itu kan saya sudah katakan nanti enggak ini jauhannya masanya masanya udah-udah stop stop ini lain pertanyaan bakal lain bertanyaan lain pertanyaannya udah lain ini masanya dengerin silakan pulangin lagi banget lah Bang Jumat tolong dihini banget Jumat ya ini kita diskusi tiga hari tiga malam gak ada 15 menit silakan bakal lanjut oke ya lagi ini pertanyaan ini lain lagi ya memang pertanyaannya lain-lain bahasa di tenang aja bahasa di tenang disitu Oke Mbak Sani sayang I love you silakan Oke ya ini pertanyaan lain Bapak Ibu ini pertanyaan lain nah jadi kitab Chris orang Kristen itu ada dan namanya itu Alkitab dibagi dalam dua perjanjian lama dan perjanjian baru Oke perjanjian lama sampai sekarang itu masih diakui sama dengan kitabnya orang Yahudi hanya saja hanya saja pengurutan-urutannya itu beda Oke kalau dalam orang Yahudi itu kan mereka punya kitab namanya itu tanak ya tanak itu apa tanak itu itu Taurat Nefi'im dan ketufim Nah Taurat itu apa Taurat itu adalah kitab-kitab Musa kalau dalam perjanjian lama itu kejadian keluaran imamat bilangan-ulangan ketufim itu apa surat-surat atau tulisan-tulisan ada tulisan sejarah ada tulisan syair nefi'im itu apa kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama itu adalah nah dari nabi-nabi kecil sampai nabi-nabi besar itu sama saja tulisan barangnya tulisan nabi-nabi besar kalau kami itu masih bagi lagi Pak nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil nabi-nabi besar itu kayak kayak Yeremia Yesaya Yeskiel Daniel itu loh ketubing ketubing apa ketubing itu adalah tulisan-tulisan ada tulisan sejarah ada syair-syair misalnya kalau di yang di umat muslim Masmur, Amsal, Ayub, kayak gitu-gitu itu sama ada di kitab anaknya mereka terus siapa yang mau capai disana? apanya? karena tadi yang saya mau capai adalah ketika Bang Zuma itu katakan kitabnya orang Kristen itu tidak sama dengan kitabnya orang Israel atau orang agama Yahudi sama penjajian lamanya sama itu loh tadi kan sempat dibawa kepada Taurat apakah di Alkitab orang Kristen ada Taurat Musa? ada apa itu kejadian keluaran imamat bilangan ulangan itu itu Taurat itu ada tulisan-tulisan Musa stop dulu di perjanjian lama kalau perjanjian lama itu stop dulu disitu ya perjanjian lama menurut anda disitu siapa yang Tuhan disitu? oh masalah Tuhan ya perjanjian ini kalau saya gini kita kan punya dasar yang beda nih ya apapun nanti akan saya katakan ini pemahaman saya apapun yang akan saya katakan katakan aja dengar dulu ya nggak apa-apa oke sejujurnya nih dengarkan kalau saya katakan ini pasti pasti teman-teman nggak akan terima karena apa? tentu karena dasarnya sudah beda oke saya katakan Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama jangan kebaru jangan kebaru dulu kelama aja dulu kelama siapa? iya siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi siapa namanya? oh minta nama namanya itu kalau dalam perjanjian baru dia baru menyebutkan namanya yang lama yang lama dulu perjanjian lama siapa namanya? namanya kalau dia memperkenalkan dirinya kepada orang Israel itu dengan banyak sebutan siapa? nama yang sesungguhnya kalau kita mengikuti tradisi sejarah Yahudi mereka itu tidak berani mengungkapkan nama itu jadi nggak punya nama? di perjanjian lama? punya nama? siapa? punya nama? siapa namanya? namanya YHWH YHWH oke perjanjian baru namanya siapa? oke namanya Tuhan Yesus Yesus Kristus berarti baru mana? anda akan berkata dengarin dulu dengar dulu pasti anda akan katakan oh Tuhan perjanjian lama dan tujanjian baru beda bener nggak? anda yang membedakan baru saya ngomong? anda akan pasti ke sana makanya saya jawab ini ya silahkan makanya saya jawab ini apa itu YHWH? YHWH itu bisa dibaca dengan Yehuvah apa itu Yehuvah? Yehuvah itu adalah artinya Tuhan yang menyelamatkan siapa itu? siapa itu yang itu baru itu kan lu buat baru digenapi di perjanjian baru dengan sosok Yesus Kristus oke berarti Tuhannya Nabi Musa Yesus dengarin dengan saya dulu jangan bawa ke sana dulu jangan bawa ke sana dulu jangan bawa ke sana dulu perjanjian baru kalau anda akan katakan Yesus itu jauh sekali namanya dengan saya nggak kesana saya nggak mau menerangkan saya nggak mau membantah anda saya putih saya menerangkan ini jangan menerangkan ini jangan menerangkan kalau nggak ditanya artinya adalah artinya IHWH itu adalah Yesus itu sendiri oke artinya apakah anda setuju kalau Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? setuju dong oke baik apakah anda setuju Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? gimana gimana? apakah anda setuju Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? setuju dong oke apakah anda setuju Tuhannya Bunda Maria adalah yang menu apakah anda setuju anaknya Bunda Maria adalah Tuhan itu sendiri? bukan Tuhan itu sendiri Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus anaknya Bunda Maria adalah Yesus Apakah anda setuju mengatakan bahwa Bunda Maria menuhankan anaknya eh eh gini aja Pak gini aja Pak Anda langsung katakan aja langsung katakan aja apakah Tuhan itu benar-benar Yesus itu benar-benar Tuhan atau manusia ngomong gitu ya jangan begitu dong ngajarin saya bertanggung berbelit-belit ini sudah jelasin jelasin ini jangan dijelasin kalau nggak ditanya ini tiga tiga malam loh ini ya apakah apakah anaknya Bunda Maria adalah Tuhan anaknya Bunda Maria adalah Tuhan anak yang dikandung oleh Bunda Maria yang di dalamnya adalah beniro kudus itu adalah Tuhan Tuhan baik ya Apakah yang menciptakan Bunda Bunda Maria adalah Yesus yang menciptakan Bunda Maria adalah ayah dan ibunya jadi Bunda Maria tidak diciptakan diciptakan oleh ayah ibunya Oh jadi ayah ibunya pencipta Bunda Maria Anda ngerti nggak sih yang saya maksud jadi saya nggak nanya ibunya berhubungan suami istri gitu ya ah yang menciptakan manusia siapa yang menciptakan manusia itu Tuhan siapa nama Tuhan itu kalau dalam penjajan lama dia itu ya HWH dalam penjajan baru dia adalah Yesua berarti Yesua yang menciptakan Nabi Adam ya oke Yesua juga ya menciptakan Nabi Musa menciptakan tidak secara langsung ya 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 Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria ya Anda juga diciptakan oleh Yesua terus anaknya Bunda Maria namanya siapa Yesus Apakah anaknya Bunda Maria ya inilah yang menciptakan Bunda Maria inilah yang menciptakan Oke gini ya ya oke udah selesai ibu Shani bagaimana Anda terheran-heran ibu Shani bagaimana udah eh tunggu-tunggu saya mau tanya dulu Pak Handi ini orang Kristen atau muslim ya Islam Islam Oh muslim oke 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 sudah setelah bagaimana dia membantai omongan Bang Jumat mengenai kitab Bang Bang Jumat masih stand by pada tidur Kak jangan tidur Banyuma tiga-tiga malam ini Bang Jumat berhenti-henti berundah kayak besok libur hari Sabtu besok libur ah tiga-tiga malam ya soalnya tadi juga Banyu betul ngomong udah mulai kantuk dia itu Banyu mah tidur dia kayaknya enggak enggak belum ambil air ambil air dia cuci muka ambil air cuci muka ini udah dibilang tiga hari tiga malam lho Bang ih untuk jauh kalau dekat kesiram setengah yang kuat mbak kalau tiga hari tiga malam enggak maksudnya cuman istilah aja bosani bagaimana menurut Mbak Sadi tanggapan teman abang-teman bayang kembang es lah tadi Efrah iya kalau menurut aku sih ya tergantung sama pribadi sendiri aja benar Bang enggak ya kalau saya iya-iya tenajalah biar enggak panjang lebar enggak boleh pasaran itu timbul ngantuk saya kalau panjang panjang lebar dengan rombongan orang serius ya makanya saya pendek-pendekin Bu tapi kadang-kadang yang panjang kita butuh lho Bu kenapa batuk timbul ngantuk saya boleh bertanya kepada teman-teman muslim silahkan silahkan Oke gini Apakah anda percaya kitab yang anda pegang itu sekarang itu itu adalah benar-benar asli percaya seribu persen Oke Apakah anda pernah mendengar cerita bahwa dulu itu Usman pernah membakar kitab karena banyak versinya Oke saya jawab pernah enggak pernah ada enggak peristiwa itu ada Oke sekarang saya tanya Apakah yang anda pegang itu benar-benar versi asli yang saya pegang sekarang ini Iya ya saya pegang rokok bukan pegang Alquran tapi yang saya iman Alquran di dalam kepala saya itu adalah eh ya hati-hati bertanya jangan masuknya saya bilang rokok eh jangan hahaha eh di lemper lagi logoknya sama aku Enggak lah kebakaran aku nanti terus apalagi nah itu kan pembakaran kitab masal ya dulu ya Enggak saya bilang masalah tambah masal gini loh karena banyak versi-versi Oke saya jauhkan dia karena dulu katanya jadi entah itu teman atau temannya Nabi atau siapanya Nabi kerabatnya Nabi itu katakan kumpulnya aja deh yang dibakar terlalu nggak usah apakah apakah temannya Oke oke nabi juga punya teman tapi sahabat istilah kita ya sahabat kerabat 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 kalau bikin teman apa jadi yang dibakar Usman itu adalah karena begini para ada para sahabat ikut dalam pengajian Rasulullah Muhammad SAW pada hari pertama hari kedua nggak ikut hari ketiga ikut jadi ada yang salah tulis dan seterusnya kemudian diluruskan halal yang tidak sesuai apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW sebab itulah yang dibakar supaya tidak mencampuri hal-hal yang bener itu itu intinya jadi tidak ada Al-Quran yang dibakar yang kurang nggak ada justru yang salah tulis yang salah persepsi oleh para sahabat itu berarti kan pernah kan perguruan itu pernah ditulis dengan salah ada yang menulis salah yang kelihatan ada ada Al-Quran itu tidak berdasarkan tulisan tapi berdasarkan hafalan Oke sekarang pertanyaan saya sebut Al-Quran ini hari-hari dulu tersebutan Mbak Sani itu tolong di miyut deh suaranya itu sukaranya Bang cuma ketiduran dia pakai handset masih itu takutnya suara musik itu ke telinga nggak enak sekali dengernya di miyut Mbak Sani di miyut cuma ketiduran udah nanya lagi Pak lu nanya lagi mampu lagi ngomong udah udah sekarang saya tanya kalau memang Al-Quran itu dari Allah kenapa Allah izinkan salah penulisannya Oke lain pertanyaan bagus nih Mak yang namanya manusia itu diberikan akal untuk berpikir yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna begitu ya bener ya wajar kalau ada yang salah makanya ada tuntunan ada tokoh yang mengajari mereka di buka bumi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manusia boleh salah nggak ada manusia yang sempurna gitu loh jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mengulangi kembali kemudian ditulis ulang jadi Al-Quran itu ditulis pada masa Nabi Muhammad masih hidup jadi ada cross-check Oke Oh berarti yang ditulis oleh Nabi Muhammad itu adalah salinan yang benar Nabi Muhammad enggak menulis Al-Quran sahabat yang menulis Oh sahabat yang ditulis oleh sahabat Bu apa Nabi itu adalah salinan yang benar gitu ya ya iyalah kalau ada yang salah sekarang bagaimana ini ada yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran satu titik saja sekarang saya tanya saya ngawar tanya saya akan berlagi bertanya nih jangan tanya itu oke nah sekarang pertanyaan saya adalah berarti kan Al-Quran itu nggak langsung turun dari atas kan dari atas lah langsung dari turun dari atas melalui mereka langsung turun dari kalau turun dari atas kok salah Hai ya gimana salah nulisnya orang yang namanya orang baru mendengarkan sesuatu baru bagi nah berat masanya saya katakan berarti kan saya dengerin Al-Quran itu jawab dulu langsung turun kan nggak langsung turun toh jangan berpendapat anda akan bertanya saya yang jawab Oke kalau anda mau berpendapat nanti saya jawab setanya kepada anda saya kalau bertanya nggak berpendapat loh Oke jadi yang menerima Al-Quran itu bukan para sahabat Oke Al-Quran itu turun dari atas Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-ansur jadi yang menerima Al-Quran itu sebuahnya satu Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi mengajari para sahabat wajarlah kalau sahabat ini kadang lupa menulis dan seterusnya begitu Oh jelas makanya saya katakan berarti Al-Quran itu nggak bisa langsung turun dari atas kan langsung dari atas kan langsung dari atas kalau gini loh saya kenapa Nabi Muhammad didoakan itu bahasanya sebenarnya bukan didoakan ini saya jika itu memberikan tujian siapa yang memerintahkan bukan permintaan Nabi maksudnya tapi Allah ya itu dia sendiri melakukan selain itu namanya siapa mereka Jibril benarkan ya saya tanya itu kan gini Al-Quran itu enggak langsung dalam bentuk buku kebawah kan enggak bukan enggak lari firma itu loh itu tadi yang saya tanya nggak pergi ke pertanyaanmu tadi dari awal pertanyaanmu yang salah ya gini-gini saya nggak salah yang pertanyaannya tapi ini pertanyaan baru tadi awal lu nggak bilang buku jadi kalau dari awal kan nggak saya bilang tadi kan Al-Quran Al-Quran loh ya bukan Wahyu bertanya aja deh lu bertanya aja jangan berpendapat saya terkenalkan Al-Quran kan tadi saya katakan Al-Quran itu berarti langsung turun dari atas dong kan saya bilang gitu itu tau tadi malah anda marah-marah sama saya kalau saya katakan Wahyu Oke itu bener tapi Al-Quran yang kit yang anda pegang atau yang anda yakini sekarang berarti nggak turun langsung dari atas dong boleh saya jawab bener nggak nggak bener menurut lu lu just statement lu nggak bener Oke silahkan jawab ya makanya saya ulang sekali lagi ya jadi Al-Quran itu diturunkan bukan berbentuk buku berbuka berbentuk teks ya tapi itu berbentuk ucapan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi Muhammad tidak menulisnya tapi tidak ditaruh di dalam diri Nabi secara berangsur-angsur dihapahlah Al-Quran itu gitu ya kemudian diberitakan diajarkan kepada para sahabat sahabatlah menulis jadi bukan berbentuk buku dari atas ya sudah ya oke artikan bener kan enggak dari enggak dalam bentuk buku tangan dari atas ya iya siapa bilang dari oke sekarang saya tanya lagi oke kalau itu adalah nah itu kan anda yakini ya dari wahyunya malaikat Jibril kepada Nabi Nabi ya Nah di Wahyu itu ada dikatakan gini bahwa Al-Quran ini perlu apa namanya itu ya saya kasih sederhana paling sederhana itu kalau Anda nggak ngerti Al-Quran Anda bisa lihat kitab Taurat Zabud dan Injil Oh bener ada nggak ada nggak bertanya lah ada ada tapi nggak begitu redaksinya ada oke apa itu apa yang apa yang bertanyakan nah kan dikatakan seperti itu kalau and kalau Anda kurang mengerti tentang Quran belajarlah atau bacalah Taurat Zabud dan Injil nah sekarang pertanyaan saya adalah kenapa malah Injil yang yang disuruh oleh eh itu diperintahkan oleh Quran itu sendiri malah Anda katakan palsu siapa yang bilang palsu banyak muslim kau muslim bilang saya nggak pernah mengatakan palsu tetap kita mendoakan banyak-banyak orang muslim katakan Injil jadi sebagaimana yang anda jelaskan tadi itu disuruh kalau salah ya disuruh Yunus 94 maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan Tentang apa yang kami turunkan kepadamu maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu begitu artinya apa disini sebagaimana tafsir gue baca tafsir aja maka apabila kamu wahai rasul dalam keraguan dalam makikat apa yang yang kami beritahukan kepada umat katanya lah orang-orang yang membaca kitab sebelum dari para pengandung kitab Taurat dan Injil jadi pertanyaan tentang ketatapan dan kesaksian bela-bela dan seterusnya begitu jadi tidak akan pernah muslim satupun muslim kalau ada mungkin ada tapi jangan sama ratakan bahwa kami tidak pernah mengatakan itu palsu Oke terima kasih tapi rusak yang ada sekarang itu rusak rusak ya dari sisi mana Pak Oke kalau begitu saya ambil cek saja kepada luka 1 nomor 1 karena paham aku saat tapi sebelum ntar dulu saya taruh dulu oke luka 1-1-1-10 aja lah buka aja dulu disitu Hai udah buka sudah satu Oke iya sudah apa itu lukas silahkan di silahkan dipahami anda disampaikan kepada saya lukas berapa yang anda pahami dari luka 1 Teopolis yang mulia dan seterusnya disitu kesimpulannya hanya mengumpulkan berita-berita menanyakan saksi kemudian dibukukan untuk bermanfaat bagimu begitu itu lukas dari mana ya informasi itu Oh ini itu itu firman Tuhan ya firman Tuhan atau bukan itu ya jelas firman Tuhan dong Oke silahkan sekarang sama dengan sama dengan Nabi mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya baru ditulis Iya silahkan sama juga mereka juga begitu iya si lukas ini sumbernya adalah Rasul Paulus Hai Rasul Paulus menceritakan apa yang dipahami tentang Yesus pengalamannya dia bersama Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus memanggil dia di Jalan Damsik ditulis sama si lukas dan mengenai Tuhan Yesus karena lukas ini adalah seorang berpendidikan dia itu seorang dokter maka dia itu meneliti dalam penelitiannya dalam penulisannya kami mempercayai bahwa segala tulisan yang dituliskan yang diilhamkan di dalam Alkitab itu adalah diinspirasi oleh saya boleh saya boleh baca dulu nggak supaya anda ngelantur Oke silahkan silahkan Oke Teopilus yang mulia ya banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka maka oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman karena itu setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya jadi lukas ini tidak memperoleh firman Tuhan informasi tulisannya adalah pertama menyusun peristiwa-peristiwa kemudian dia menanyakan saksi-saksi kemudian dibukukan Hai jadi bukan bukan pemanah Tuhan yang diterima bro dia tanya saksi-saksi baca dulu dibaca coba Hai ah jauh lu baca baik-baik sudah sudah saya baca ya dia menyusun berita loh dia menyusun berita bukan menyusun diri mati ya Oke sekarang saya tak kalau saya jawab dia silahkan berita apa toh berita apa yang dia cari ya ada jawab saya nggak bisa jawab loh jangan tanya saya nah nah makanya saya jawab saya silahkan berita yang dia cari tentang peristiwa yang terjadi diantara kita itu peristiwa apa yang bikin heboh bisnis apa itu Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus ada orang yang nggak bersalah tapi dia dijadikan bersalah disalib mati jadi menurut anda luka satu ini adalah firman Tuhan yakin ya dengan Tuhan dong baik berita-berita itu firman Tuhan Hai berita yang mana dong ya dia akan menyusun dari mana nih dia menyusun berita peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita eh eh peristiwa ini baru-baru-baru kepada saya tadi kepada anda dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara kita itu firman Tuhan atau bukan Hai sekarang saya belum jawab itu dengan saya dulu menjelaskan boleh itu eh itu itu dibukukan dek kamu baca dibukukan iya ibu dan dibukukan kisah para rasul satu nomor satu eh masih menyangka apa lagi ngapain ya saya sih masih di oke kamu tahu tv-nya itu orang banyak kamu tahu nggak ada salah nah oke nanti saya paparkan boka ya jangan nafsirkan jangan nafsirkan nanti saya ngomong-ngomong silakan-ngomong Oke nanti kisah para rasul satu nomor satu ya oke tv-nya dalam buku yang pertama bukuku yang pertama ya jadi diselidiki terus dibukukan Iya enggak bahasa dibukukan itu ya iya 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 dibukukan jelas jadi kita penyelidikan kitab-kitab diselidiki loh ini dapat di sini ini firman Tuhan katanya ini sedikit dikumpul Anda enggak biarkan saya ngomong makanya saya enggak bisa ngomong ya karena kamu terlalu panjang ngomong tapi asumsi sementara itu terdapat asumsi lah makanya bisa anmak masyarakat itu ada satu juga Yeremia 88 penafal itu telah merubah Hai nah itu jelas penafal itu telah merombak Taurat udah ngomong aja silakan kalau kenapa kejang-kejang kok silakan ngomong saya ngekejang-kejang biasa aja hahaha hahaha masihnya juga udah tertulis Aduh parah kalian loh sekarang saya tanya Apakah Quran itu enggak dibukukan juga itu penyelidikan tahu nggak penyelidik jangan ke sana yang jadi masalah itu apanya toh penyelidikan atau pembukuannya atau penyelidikan gini dengerin dulu baik-baik bro santai ya santai ya santai ya itu loh masih dikelu kemarin-marin tadi enggak memang begitu jadi begini peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita jadi luka sini menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi ke kemudian dia membukukannya pertanyaan apakah peristiwa-peristiwa ini adalah firman Tuhan Hai peristiwa-peristiwa ini firman Tuhan Iya Anda bertanya itu kepada saya kan Iya maka maka izinkan saya mengartikan firman Tuhan itu apa firman dari Tuhan makanya kita ini biar sama antara firman Tuhan dalam konsep Kristen dan Islam bentar betul-betul agak bedanya powahyuan nya powahyuan nya beda pas bentar dulu bahwa efrah betul-betul yang baru-betul handi pertanyaan bahan di tadi sama Pak Arudu saya parudu setabotas itu dia enggak terima dia tanya majik sendiri ada suara dua sini aku kasih tahu itu membilangkan itu aja Oke lanjut Oke silahkan berapa sejawab ya peristiwa-peristiwa ini gini Tuhan atau bahan di bahan di dia izinkan saya menjelaskan firman Tuhan yang diperlukan Kristen apa itu Oke pewahyuan antara orang muslim dan orang Kristen itu beda prosesnya langsung jawab aja kalau saja makanya kalau saya jelaskan pewahyuan kekristenan seperti ini nanti Anda enggak akan terima karena pewahyuan kita ini beda terus kalau Anda tadi pewahyuan nya adalah ada malaikat Jibril dan dia menguliskan langsung jawab aja peristiwa-peristiwa itu firman Tuhan atau bukan udah langsung jawab situ loh peristiwa-peristiwa itu bukan firman Tuhan tapi yang dicatat itu makanya nah ini kan langsung-langsung diserang saya kan makanya udah mengatakan loh peristiwa itu bukan firman Tuhan ini dulu saya belum selesai makanya pahami dulu proses Hai proses pengilhaman kekristenan dan muslim itu beda makanya jangan diserang dulu Oke kalau kami sudah si Lukas ini dia itu menceritmen nyelidiki peristiwa-peristiwa tentang Yesus Kristus Oke yang dia sudah dengarkan dari Paulus gurunya ini nah karena dia kenapa dia perlu menyelidiki karena dia itu orang yang pintar seorang dokter makanya kalau Bapak Ibu baca Injil dari keempat Injil Injil Lukas adalah Injil yang paling detail karena itu bisa-bisa besarin us tolong besarin ya terakhir dari saya ya sebentar kalau anda pernah kakak itu gantian bro jangan panjang-panjang seperti saya saya jawabannya pernah panjang loh silahkan silahkan kalau anda mengatakan Lukas itu paling detail Mari kita cek Lukas 2 nomor 11 detail apa enggak ya pada hari ini Lukas 2 nomor 11 ke Lukas aja dulu jangan kemana-mana jangan mempersulit diri belum saya ajar yang lain lo Markus nanti susah lo Lukas aja dulu kalau Markus apa lagi Oke Lukas 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud Anda setuju nggak pernyataan Lukas 2 nomor 11 Hai Anda mengatakan luk tulisan Lukas yang paling detail saya kasih Anda contoh satu detail nggak tuh kalau detail berarti di Anda setuju dengan statement Lukas Hai di sana Bunda Maria melahirkan Tuhan ada yakin Bunda Maria melahirkan Tuhan Hai enggak usah dibuka lah bro saya hafal datanya itu Lukas 2 nomor 11 katanya paling detail kedua adalah kalau memang detail Apakah Lukas itu ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan kok dia tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan siapa yang ngasih tahu telur Hai paling detail katanya kalau paling detail artinya apa Lukas mewawancarai Bunda Maria kemudian Bunda Maria menjawab saya Bunda Maria melahirkan Tuhan kemudian Lukas menulis buktinya waktu Bunda Maria sama Pak Yusuf melahirkan di kandang domba karena tidak dapat penginapan dia hanya tidak berdua tidak berdua tidak ada saksi lain kalaupun ada malaikat isok tapi tidak ada orang lain apalagi Lukas yang ada di TKP Bunda Maria melahirkan pertinya ini dari mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Tuhan katanya detail sekali sih Lukas ini nggak bisa jawab dia 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 baca di naskah dia itu lebih jangan coba-coba mengatakan Lukas paling detail justru paling waduh kalau kita bahas ini bro selesai lu wartawan kok paling detail mana ada wartawan kayak gitu detail hehehe tadi udah jawab dia bahwa eh berita-berita itu bukan firman Tuhan ini ikan TV Luz Iya Nah setelah diklik ini banyak orang banyak orang eh itu arti nama Bos atau Iya makanya TV Luz yang mulia TV yang mulia TV itu siapa banyak orang banyak orang TV artinya apa bos bos banyak orang buka sekarang kamu buka di Wikipedia siapa Tiofilos ini udah maka ini udah masuk ini gini-gini kamu kan tahu siapa Tiofilos nah ini ini Tiofilos di sini nah ini diklik ini Tiofilos ini Tiofilos ini nah coba-coba buka-buka buka-buka ini 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 apa ini itu banyak orang eh tunggu dulu eh coba tadi klik tadi strong kembali luka satu terus ini apa tunggu dulu tunggu dulu gimana nama-nama ini bisa ada datanya kamu buka luka satu ternalak buka buka-buka gitar ya saya lihat ya iya 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 bentar-bentar bukan 11-13 ya kursi Mas Siddiq ya aku juga tiga tiga malam lo kita ini enggak tiga malam loh loh saya pamit dulu lah jadi penonton aja tuh jangan tidur tiap tiga malam jadi supporter aja dulu ah kalau mbak khususnya saya makasih ya udah digabungin hebat ya besok-besok sini lagi abusan ya perdebatan kayak gini bikin ngantuk justru ini mana menambah adir rali loh memacu semangat juang bukan bikin ngantuk buat yang suka berdebat itu kalau saya enggak suka masalah agama karena bagi saya keyakinan pribadi lah tapi semoga sih saya doakan sebab Ibu Sani itu ya semoga Tuhannya Yesus memberkati Ibu amin makasih ya di aminkan dia saya tadi berdua begini semoga Tuhannya Yesus memberkati Ibu aminkan ku aminkan semua kata-kata yang baik oh iya kata-kata yang baik mantap ini baru namanya saya busan ini lagunya BCL Sani tapi jangan nyanyi ya ayo nanti deh entar kalau terbentuk itu entar bisa tekanannya naik karena apa penyakit mendingan dibawa santai justru saya kebalik bagus nih kalau seharusnya enggak debat saya sakit perut Hai pasidik mana ini anak ini hehehe ketahuan adik katanya lupas tulisan yang paling detail buset kekulis itu kan bukan apa ya ini banyak banyak iya banyak di situ Hai ketika siapa tepulis itu kalau udahlah aku aja lah ih jujur tuh tepulis ini tepulis tepulis itu sebenarnya itu kan tempat lukas melaporkan dan itu apa gimana ya hai 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 iya ini gini 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 ah anda tadi kan katakan bahwa tepulis itu adalah banyak orang gitu ya Iya ah ah nah tepulis itu ini ada banyak penaksiran oke yang pertama ada menyebutkan itu sebagai gelar kepada siapa kepada orang-orang yang mencintai hai 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 aduh parah itu cari lagi data dia nggak apa-apalah biar dia terbuka loh saya kita jangan menghakimi dia biarlah dia menghakimi dirinya sendiri ya betul-betul kalau orang-orang dalam dalam Oke kalau orang sudah menghakimi dirinya sendiri adanya dia bisa mengorek sendiri-sendiri kejujuran itu ada pasti Hai lanjut bro sudah yang ini dalam yang mau naik yang tidak kristian aja ya ya agama kristian minta oke enggak apa-apa gantiin saya saya juga lagi baru pulang saya dari Surabaya ya turun eh os kecil aja os udah-udah disetujukin datuk Hai dembanyum yang dikecehnya bangun iya besarnya ibu besit guru besar tuh Hai saya sudah boleh ngomong enggak silahkan boleh silahkan nih angam begitu bro santai aja kali gini sekarang saya tanya Pak Pak Siddiq yang Anda maksudkan orang banyak gitu itu sebagai objek atau sebagai subjek ya orang banyak yang menyelidiki itu terus dibukukan itu aja sih bukan sih loh gimana Buka coba malang itu berarti malang itu maka mempertikan objek ya malang itu banyak orang tetapi kalau di wikipedia TV tidak diketahui ini loh gimana tersebut makanya saya jelaskan ini makanya saya jelaskan ini makanya saya jelaskan oke makanya saya jelaskan kalau Anda berkata bahwa banyak orang itu adalah orang-orang yang diselidiki oleh si lukas Anda salah karena itu akan berdiri sebagai objek bener nggak iya yang itu adalah orang-orang yang menyelidiki itu banyak orang itu loh ya berarti yang banyak orang itu kan objek kan menyelidiki gitu kitab-kitab itu kitabkan penyelidikan nah sementara parameter Anda mengatakan tadi kan bertanya tentang melihat kepada kitab-kitab yang terdahulu kitab-kitab yang terdahulu ini kan sekarang sudah dirubah-rubah dengan tangan manusia nah Pak Andi tadi kan Anda katakan bahwa orang muslim itu itu orang muslim itu tadi kan Anda katakan bahwa tidak berkata bahwa Alkitab kami itu palsu bukan emang palsu sama diubah-ubah gimana deh diubah-ubah seperti contoh kejirinya 8 nomor 8 apa penapal itu terlalu banyak nah pernah kalau sudah dulu berarti palsu dong kalau jelas lah kalau memang iya kenapa Yeremia 8 nomor 8 tertulis kenapa itu yang tertuliskan di kitabmu Coba kamu baca mana-mana mana-mana silahkan silahkan penyelidiknya 8 nomor 8 ah terus penombak-penombakan Taurat juga kamu buka kamu bisa baca juga Taurat terhadirombak-rombak tuh dirombak diapain dicium-cium gimana sih lu mami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak ada lagi watennya habis oh iya matematonin di WC3 hingga malam ini jadwalnya selamat menikmati akhir-jahk dua 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 saya kasih kan sudah jelas selalu komentar baru saya kasih kan itulah kali ini Tuhanmu masih terkutuk masih kau bilang tidak terhina yang terkutuk itu kubus ya nggak bisa apa-apa Tuhanmu yang terkutuk itu kubus lho sampai sekarang Tuhan diludai dari penjuru dunia nggak bisa apa-apa ya bro Tuhan saya sudah tidak ada lagi dari sisi manusianya di dunia gitu loh kasihan-kasihan juga agaknya gini dapat diludai kalau mau menghadapi saya Tuhan punya sesuatu ya paling tidak kalau itu harus dipindahkan dari Jumat mati terkutuk ya harus dipindahkan Jumat kalau itu hanya penggonggong cukup kamu tolong kamu tolong juga aku kamu tolong kita saksikan ya Lohan Tuhan lihat bersama mereka berapal-apal ngomong satunya begitulah aja yang kamu tergapi kamu tergibar kepergian itu satu-satunya Tidak ada di islam Tuhan mati terkutuk kecuali di kristian kamu berhenti menyebabkan